Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Iyabana'budu wa Iyabana'sta'inukuna syiratal mustaqim Syiratal ladzina anhamta alayhim Ghairi al-maktubi alayhim walad-tahdi Amin Alhamdulillahi rabbil alamin Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin Waala alihi wa sahbihi ajma'in Amma ba'di Faqala ta'ala Bismillahirrahmanirrahim Rabbish rahli sadari Wa yassirli amri Wahlu l'uqdatan min lisani Yafqahu qawli Wa qala ayodhan Rabbana'ftah bainana Wa baina qawmina bilhaqi Wa anta khairul fati'i Amin Amin Ya Allah Ya Rabbal Alamin Sadaqallahul adzim Hadratul Mukarramin Yang sama-sama kita muliakan Sohibul hajah Sohibul baik Keluarga besar Abang saya Bapak Muhtadin Dan Ibu Nur Hasanah Yang mengundang kita dalam acara Tasyakur walimatul hamli Beliau punya istri lagi hamil Kenapa hamil? Karena dihamilin Kenapa dihamilin? Karena istrinya Karena pengen hamil Makanya Bang Muhtadin Jadi pengen hamilin Sebab istrinya pengen hamil Makanya Bang Muhtadin Saya ngomong Gak sembarang ngomong Ini ada dalilnya bu Allah Firmankan dalam Al-Quran Aungzubillahimina syaitan Yabrojim Falamma Tagos syaha Hamalat Hamlan Khafifan Jadi ketika Nabi Adam Itu Bahasa kita Mencampuri Istrinya Bahasa Al-Quran Bahasa Al-Quran Halus Tagos syaha Menggauli Istrinya Bahasa kita Ngamilin Ya Maka istrinya Hamalat Hamlan Khaififan Hamil Hamil Muda Hamil Muda Orang Kalau Bawaan Hamil Muda Itu Katanya Ada Ngidam Tadi Kata Kianom Kalau Ngidam Apa-apa Jadi Aneh Nyium Parfum Bau Duren Muntah Bau Ketek Doyan Ide Itu Kalau Lagi Normal Ide Tapi Kalau Lagi Ngidam Malah Minta Iya Itu Orang Ngidam Begitu Masya Allah Mudah-mudahan Kemah Kehamilannya Disehatkan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Nanti Lahirnya Dilancarkan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Anak Jadi Anak Yang Soleh Atau Soleh Kalau Laki-laki Mudah-mudahan Soleh Kalau Perempuan Mudah-mudahan Soleh Ini Kira-kira Katanya Bang Tadi Pengen Punya Anak Laki-laki Laki Apa Perempuan Pengennya Bang Tadi Pengen Laki Apa Perempuan Pengen Laki Pengen Laki-laki Kalau Pengen Laki-laki Sebenarnya Dari Dulu Harusnya Ngomong Nanya Ke Kita Atau Nimpi Mbah Ya Ada Resetnya Dalam Kitab Al-Bujairami Itu Dikatakan Innal Innal Mar'ah Iza Jama'at Fasalat Rijlahal Yumna Fadakarot Jadi Kalau Perempuan Pengen Anak Laki-laki Lagi Dijima Berdiri Kaki Kanan Diangkat Heee Ada Kitab Kepang Dari Perempuan Zuluh Berdiri Kaki Kanan Diang Jadi Fadakarot Anak Nyalaki Ayo Ingat Waktu Itu Kapan Berdiri Enggak Wain Tolak Rijlahal Yusro Kalau Yang Berdiri Itu Kaki Yang Diangkat Kaki Kirinya Asnat Maka Keluarlah Nanti Anak Perempuan Mulai Bikir Dia Lupa Buat Bulu Nangket Apa Enggak Insyaallah Nah Sekarang Kita Doain Laki Laki Alhamdul Perempuan Juga Kudu Alhamdul Tapi Insyaallah Doa Kita Di Ijabah Allah Anak Keluar Laki Laki Amin Ya Robal Alamin Hadratul Bukarrami Yang Sama-sama Kita Muliakan Buruk Saya Orang Tua Saya Teman Karib Saya Akhinal Karib Kihaji Dadan Seful Atau Kihai Anom Kita Doakan Mudah-mudahan Beliau Anom Selama-lamanya Yang Mudah Anom Kan Mudah Katanya Biar Umurnya 90 Masuk Disebutnya Kihai Anom Tapi Bahaya Kalau Mudah Terlama Ya Bahaya Mudah Lama Terlambut 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 Mudah Kawin Belum Ya Mudah-mudahan Beliau Panjang Umurnya Sehat Badannya Berkah Hidupnya Gurriyatan Tehibah Keluarganya Dan Mudah-mudahan Murya Dunya Dan Akhirah Amin Ya Robal Alamin Hamratul Mukarramin Para Aparatur Pemerintah Toko Masyarakat Tuan Hujat Orang-orang Tua Kita Semua Alhamdulillah Hadir Bapak Haji Mustafa Ada Bapak Hamid Bapak Hati Ya Bapak Abdul Wahid Abdul Wahid Kita Doakan Orang Tua Kita Panjang Umur Sehat Wal Afiyah Dan Disini Juga Hadir Orang-orang Tua Kita Semuanya Ada Ustazah Mas Maimana Ada Ustazah Ada Siapa Mariana Mariana Mariani Lupa Mulai Allah Saya Tuh Dengan Dengan Nama Lupa Ambu Gampang Lupa Nama Sering Susah Nama Orang Kalau Tidak Lama Lama Lupanya Ya Mudah-mudahan Panjang Umur Sehat Afiyat Segenap Para Jamaah Magdis Talibu Bapak Bapak Khususnya Ada Bang Badruzaman Ada Bang Buyung Ada Bang Mudrika Ada Mas Waridin Juga Dan Saya Minta Seminta-mintanya Hadir Kedepan Bapak Ketua RT Saya Bapak RT Baju Kedepan Pak RT Ini Permintaan Bu RT Bu RT Pengen Pak RT Paju Katanya Masya Allah Asyik Kita Doakan Mudah-mudahan Pak RT Paju Umur Sehat Wal Afiyat Selalu Setia Melayani Masyarakat Amin Ya Rabbal Alamin Ibu Bapak Yang Dimuliakan Allah Kita Memuji Kepada Allah Alhamdul Bersalawat Kepada Rasulullah Bikaulina Allahumma Salli Ala Sayyidina Muhammad Wa Ala Ahli Sayyidina Muhammad Mudah-mudahan Kelak Di hari Kiamat Mendapatkan Syafaat Dari Baginda Muhammad Amin Ya Rabbal Alamin Ini Ceramah Lagi Apa Langsung Doa Udah Udah Lapar Apa Belum Udah Lapar Apa Belum Kalau Udah Lapar Langsung Makan Kalau Belum Kita Nyampe Jam Satu Ya Kuat Kita Menuduk Enak Disini Apalagi Bekas Kiai Mabed Masya Allah Mudah-mudahan Saya Dapat Berkah Beliau Kiai Annam Itu Orangnya Baik Saya Seling Sekali Membadalkan Ceramah Beliau Sampai Ke Bekasi Bekasi Itu Karena Wasilah Beliau Tadi Ditanya Kiai Jadwalnya Udah Masuk Rajab Alhamdulillah Februari Full Katanya Masya Allah Mudah-mudahan Ada yang Nyangkut Ke saya Sepuluh Makanya Kedak Kiai Kalau Udah Bulan Februari Kebeli Mobil Bener Bu Kalau Rajab Beliau Kebeli Mobil Beliau Mas Satu Tempat Ketauan Motor Second Kebeli Kita Marodanya Belum Tentu Masya Allah Tugian Makanya Mudah-mudahan Beliau Diistikomahkan Dalam Da'wahnya Dan Diberikan Kemudahan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Amin Ya Rabbal Alamin Ibu Bapak Yang Dirahmati Allah Tujuh Bulanan Ini Hamil Tujuh Bulan Kenapa Tujuh Bulanan Sebab Hamilnya Sudah Tujuh Bulan Kalau Acaranya Enam Bulanan Berarti Hamilnya Enam Bulan Nah Kalau Acaranya Empat Bulanan Berarti Hamilnya Empat Bulanan Udah Pak Terusin Begitu Ibu Bapak Tujuh Itu Memang Angka Unik Angka Angka Yang Sakral Tujuh Adalah Angka Yang Istimewa Wah 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 Allah Ciptakan Langit Berlapis Allah Ciptakan Bumi Juga Lapis Tujuh Kita Hidup Satu Minggu Berapa Harinya Tujuh Ibu Kalau Solat Solat Itu Kegiatan Yang Paling Penting Adalah Sujud Sujud Itu Anggotanya Juga Ada Tujuh Umir Tu An Asjudah Bisa Kati Allah In Kata Rasul Aku Diperintahkan Untuk Sujud Dengan Menggunakan Tujuh Anggota Satu Kening Kening Bahasa Inggrisnya The 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 Jidak Satu Yang Kedua Kedua Telapak Tangan Satu Sama Dua Berapa Tiga Berikutnya Kedua Lutut Berarti Berapa Lima Yang Berikutnya Adalah Kedua Jari Kaki Kanan Dan Kiri Berarti Jumlah Anggota Sujud Ada Tujuh Ibu Solat Gak 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 Baca Al-Fatiha La Solata Liman Lam Nyak Gak 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 Solatnya Orang Yang Tidak Baca Fatihah Fatihah Yang Harus Kita Baca Pun Ternyata Jumlah Ayatnya Ada Tujuh Makanya Disebut Assab'ul Matan Apa Namanya Eh diberi Gak 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 Kayaknya Melotok Gak 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 Apa Namanya Apa Namanya Assab'ul Matani Tujuh Ayat Yang Terus Diulang Ulang Ulang Yang Kalau Mulan Al-Fatiha Gak Gak Akan Pernah Bos Itu Fatihah Makanya Kita Apa Apa Fatihah Betul Nggak Mau Ngaji Fatihah Beres Ngaji Mau Doa Beres Doa Mau Selametan Selametan Rumah Ngelametin Motor Oh Fatihah Ulang Ulang Itu Surat Gak Ngebosenin Satu Satunya Surat Yang Dibaca Gak Ngebosenin Cuman Al-Fatiha Makanya Namanya Assab'ul Matani Assab'ul Matani Ya Beda Kalau Ibu Dapet Surat Tagihan Kira-kira Kalau ada Surat Tagihan Dibaca Bangga Dibaca Bangga Nah Itu Surat Ngebosenin Namanya Nyebelin Surat Nyebelin Eh Ternyata Al-Fatiha Juga Terdiri Dari Tujuh Tujuh Apa Tujuh Ayah Ibu Makanya Tujuh Bukan Angga Sembarangan Lalu Kemudian Allah Subhanahu Wa Ta'ala Perintahkan Kita Untuk Haji Mudah-mudahan Yang ada Disini Nanti Bisa Berangkat Haji Bisa Melaksanakan Ibadah Haji Amin Ya Roba Amin Ya Roba Cuma Ibu Haji Tidak 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 Haji Mahal Susah Apalagi Sekarang Yang Reguler Itu Kata Pak Gubernur Kemarin 32 Tahun Ini Ibu Hari Ini Berang Jaftar Insya Allah 30 Tahun 20 Tahun Lagi Ibu Baru Berangkat Kira-kira Masih Hidup Atau Sekarang Umurnya 70 Tahun Ini Haji Ibu Ibu Tidak 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 Haji Itu Kan Selain Sekarang Isti Toa Harus Mampu Yang Terakhir Sarat Berikutnya Tidak Sob Berubil Antrian Tahun Eh Ada Kata Rasulullah Siapa Orang Yang Mau Sholat Duhak Duhar Roka Maka Dia Mendapatkan Pahala Haji Umroh Tamah Yang Sempurna Alhamdul Pernah Salat Duhak Baga Romanya Disnima Rajin-rajin Ya Alhamdul Kelihatan Dari Mukanya Masya Allah Ini Mukanya Dari Ujung Terujung Mukanya Subhanallah Beda Beda Mungkin Ya Mukanya Luar Biasa Beda Man Sholat Duhak Rok Ataini Falau Siapa Orang Yang Mau Sholat Duhak Duhar Rokat Maka Dia Mendapat Pahala Haji Umroh Sempurna Maka Yuk Kita Rajinin Sholat Duh Insya Allah Makanya Duhak Mah Gak Duhak Jolat Untuk Biar Kayak Gak Ada Hubungannya Ibu Sholat Duhak Biar Kayak Gak Ada Hubungannya Di Belah Lor Ada Orang Gak Pernah Sholat Duhak Kayak Si Ngkok Si Ngkok Gak Pernah Sholat Duhak Kayak Ayo Padahal Gak Pernah Sholat Makanya Orang Sholat Duhak Itu Belum Tentu Pasti Ibu Jangan Pengen Wah Saya Mau Sudah Duhak Tiap Hari Saya Benari Duhak Gak Kayak Kayak Akhirnya Ibu Nyalah Sholat Duh 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 Tapi Kita Duhak Ini Ibadah Kalau Ikhlas Duhak Kita Maka Pahalanya Haji Dan Umroh Insya Eh Ini Haji Bu Rukun Rukunnya Rata Rata Dilakukan Dengan Tujuh Kali Ibu Orang Haji Tawaf Muterin Kaabah Tujuh Kali Nanti Dia Sain Sofa Marwah Itu Bolak Baliknya Juga Tujuh Nanti 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 Lempar Jumrah Mula Husto Akobah Juga Lemparnya Tujuh Maka Ada Tujuh Angka Yang Istimewa Tujuh 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 Maka Kalau ada Orang Haji Tujuh Jumrah Bu Ya Itu Dilembar Jumrah Tujuh Kali Ya Doanya Bismillahir Allah Ambar Raja Menulis Sayatin Tujuh Satu Terus Dua Tiga Sampai Tujuh Kali Eh Ada Kemarin Orang Haji Lucu Pas Jumrah Bu Ini Pegang Tujuh Ngelepar Bantu Jumrah Tujuh Tujuh Nya Ada Yang Begini Saya Liatin Kemarin Jumrah Itu Ini Di Pager Jumrah Itu Sedil Begini Ngeleparnya Kayak Main Bundu Nah Harusnya Gak Begitu Walaupun Saya Tapi Gak Begitu Dilepar Karena Ini Simbol Permusuhan Dengan Setan Lempar Bismillahir Allah Akbar Raja Menulis Sayatin Lempar Setan Itu Itu Tujuh Kali Kalau Orang Jumrah Gak Ada Lempar Jumrah Gak Ada Gak Ada Makanya Ada Namanya Tujuh Bulanan Sebab Tujuh Ini Angka Yang Isti Mewah Apa Tujuannya Tujuannya Satu Ayat Tersebut Allah Katakan Nabi Adam Kemudian Dan Siti Awas Tahu Kelahirannya Ketika Mulai Kandungan Istri Siti Awas Itu Membesar Fada'at Wah Harap Mereka Berdoa Berdoa Kepada Allah Nabi Adam Angkat Tangan Siti Hawa Angkat Tangan Berdoa Kepada Allah Agar Kehamilannya Selamat Lahirnya Lancar Anaknya Keturunan Soleh Soleh Maka Mudah-mudahan Dengan Kumpulnya Acara Ini Apa Yang Dihajatkan Oleh Bang Muta Dijadi Kenyataan Amin Ya Roba Amin Nanti Kalau Udah Keluar Anaknya Ya Sekarang kan Masih 7 bulan Nih Bang Dadin Ya Rajin-rajin Baca Doa Istrinya Sering-sering Diusap Perutnya Perutnya Diusap Sambil Baca Surat Al-Insyiroh Alam Nasroh Lakasodara Wa Waduh Nga Wizzroh Alladhi Anto Taduhara Waruf Anah Laka Dikara Fainna Ma'al Usri Yusroh Inna Ma'al Usri Yusroh Fa'idha Barab Tafan Sobh Wa Ilah Rabbika Fargo Diusap Kebawah Alam Nasroh Keatas Lakasodara Kebawah Wa Waduh Enna Angka Atas Bawah Atas Bawah Atas Bawah Atas Bawah Pas Bawah Alhamdulillah Diusapin Makanya Bunur Hasanah Kalau Bang Utadin Pulang Kerja Habis Salaman Bukain Perutnya Bukain Bukain Bro Udah pernah Diusap Belum Tuh Belum Pokoknya Ntar Kemalam Usapin Ya Kalau Udah Capek Nusap Jangan Cuma Nusap Doang Sayang Diusap Usapin Doang Usapin Mengutadin Sambil Baca Surat Al-In Syirah Fa'u Ustaz Bacaan Surama Baca Dibuka Kur'annya Kalau Nggak Apa Kalau Nggak Apa Sambil Ngedengerin Itu Kaset Di Handphone Ikuti Handphone Dibaca Alam Masroh Itu Amalin Tuh Makanya Ngomong 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 Masya Allah Nah Nanti Kalau Nanti Anaknya Lahir Mata Nanti Anaknya Lahir Ada Lagi Nanti Ritualnya Makanya Kita Kudung Arti Nih Anak Lahir Adanin Komatin Telinga Kanan Adan Telinga Kiri Komah Tapi Adan Yang Biasa Biasa Jangan Pakai Gaspol Suara Anak Baru Lahir Komah 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 Keluar Darah Nanti Nah Iya Pelan Pelan Makanya Laki Laki Harus Bisa Adan Sebab Ada Kasus Di Depok Ada Laki Laki Gak Bisa Adan Istrinya Lahiran Di bidan Pas Habit Lahir Sama Bidanya Dipanggil Alhamdulillah Anak Bapak Udah Lahir Selamat Semua Anggota Badannya Lengkap Sekarang Mau dimandiin Pak Tolong Diazanin Dulu Ini Suami Disuruh Ngadarin Pucat Mukanya Kata Suami Bu Diazanin Ya Pak Buruan Diazanin Kita Tering Teringat 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 Kananya Karena Nggak Bisa Adan Salah Adannya Wah 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 Sama Duk Malu Denger Orang Banyak Oh Keder Namanya Laki Laki Maka Adan Ajarin Adan Yang Punya Anak Laki Laki Ajarin Anak Adan Sebab Di kita Tama Nggak Cuman Orang Yang Baru Lahir Disadanin Ada Orang Mau Berangkat Umroh Kadang Suka Diadanin Ada Orang Yang Mau Berangkat Haji Juga Diadanin Orang Mati Juga Diadanin Yang Bagus Adannya Itu Yang Anaknya Jangan Nyuruh Orang Mulu Mara Seanak Nggak Bisa Adan Yang Siapa Yang Laki Laki Maka Laki Laki Harus Bisa Adan Sunah Adan Yang Bagus Lagunya Yang Enak Suaranya Yang Bener Itu Sunahnya Begitu Kayak Keanu Kalau Adan Enak Suaranya Enak Ya Jangan Ada Yang Dipilih Yang Suaranya Nggak Enak Nggak Bagus Ya Yang Enak Suaranya Suruh Adan Nggak Nyanyi Mulu Ya Ini Ada Nanti Beres Adani Nekom Mati Anak Ketika Diselamatin pun Sunahnya Hari Ketujuh Namanya Walimah Tasmiah Bikin Bikin Lagi Walimah Tasmiah Hari Ketujuh Kelahiran Anak Ini Diberi Nama Eh Bang Adi Itu Angkanya Tujuh Lagi Sunah Nanti Disitu Disunahkan Nyembelih Kambing Kalau Laki-laki Kambingnya Dua Perempuan Kambingnya Satu Nggak Boleh Diganti Yang Lain Mentang-mentang Pengen Banyak Dagingnya Diganti Sapi Nggak Ada Ajarannya Apalagi Diganti Sama Daging Kodok Nggak Boleh Tuh Setelah Kemudian Disembelih Lalu Diakek Kahit Ini Anak Rambutnya Dicukur Umur Tujuh Hari Semua Sampai Habis Lalu Ditimbang Seberat Timbangannya Itu Dikurskan Disamakan Dengan Beratnya Mas Nanti Disederkahi Boleh Timbangan Mas Yang disederkahi Atau Uang Yang Seharga Timbangan Seberat Emas Gitu Hari Tujuh Gitu Orang Sini Begitu Nggak Romanya Maka Agak Ya Nah Ntar Bang Tadi Insya Allah Ngawalin Ya Ditimbang Itu Rambutnya Nah Kalau Anak Kecil Ya Kek Kain Ditimbang Rambutnya Tapi Kalau Udah Segini Pak RT Ya Kain Jangan Ditimbang Rambutnya Udah Segede Part Belum Di Ake Kain Di Ake Kain Ya Pas Ya Nabi Salam Malai Gaya Rasul Dia Sudah Muter Gunting Baranya Ntar Kita Krup Kita Timbang Kegedean Udah Itu Ake Kawai Gak 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 B Boleh Boleh Selama Orang Masih Hidup Boleh Di Ake Kah Ini Ake Kah Ya Begitu nanti dikasih nama tadi namanya yang bagus nama yang bagus yang pertama nama yang menghidup dengan nama Allah belakangnya itu nama Allah seperti contoh nama Abdullah Abdul Rahman Abdul Malik Abdul Kudus Abdul Manan Abdul Ghofar itu nama yang terbaik nomor satu itu nama yang disadarkan dengan nama Allah bapak mana bapak ya ada yang nanya ini saya mau menunjuk dulu dah ya jadi semangat ya kalau AKK laki-laki boleh dicicil dulu gak ustadz jawabannya boleh boleh cicil dulu kalau gak mau cicilnya bagaimana kredit kredit satu dulu boleh nanti satunya menyusul boleh sebab ada keterangan dalam keterangan ulama syafi'iyah kalau memang betul-betul yang mampunya cuma satu itu pun diperbolehkan untuk laki-laki kalau memang mampunya segitu ya tapi dia pengen AKK boleh itu di AKK'in walaupun cuma kambing satu kalau memang mampunya segitu yang penting lihat yang pengen AKK'in AKK'in nanti kalau pengen punya nama yang bagus boleh nama yang disandarkan sama Allah nama yang disandarkan dengan nama-nama orang soleh Tafa'ul namanya nama malaikat juga boleh anak satu namanya Jibril anak dua namanya Mikail anak tiga namanya Israel anak keempat namanya Israel siapa Israel malaikat pencabut nyawa cuma jangan dipakai itu Israel nama nanti bapaknya sakit dia datang siapa yang datang Israel malah meriah bapaknya halo tapi sekarang kan tren nama tren nama orang sekarang kalau ngasih nama modelnya model gabungan bang digabung nama suami apa nama istri apa digabung jadi satu bapaknya baskomi emaknya komaria digabung baskom bapaknya baskomi ibunya koma iya digabung jadi baskom jangan salah itu sekarang lagi tren yang begitu begitu emak iya caca digabungin merica aduh sekarang lucu bu pak kalau memang mau nama yang bagus tanya dulu kalau gak tahu nanyanya ke siapa nanyanya ke guru ke kiai ke kianong mbak tadin wa minta nama itu jangan ke google mulu google kadang-kadang salah kemarin ada orang nanya nyari-nyari di google namanya bagus bu benah mulu gak bisa diem dikit-dikit nyampu ngepel nyampu ngepel sampai gak bisa melihat dompet bapaknya meletak habis semuanya dibebenahin sama dia semuanya namanya Siti benah nah laruan begitu nah ini namanya adalah acara makanya dalam namanya terbiah koblal wilada watarbiah bakdal wilada bo 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 denger gak apaan 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 tadi ada apa tadi ada dua ada antarbiah koblal wilada terbiah terbiah bakdal wilada apa ayo kudu ngerti sama orang tuanya anak yang soleh itu kudu bangka sama orang tuanya iya bu kalau pengen jadi pengen anak yang soleh cerdas kualitas syaratnya cuma satu rumah itu harus terdiri satu bapak tiga ibu kalau pengen punya keturunan cerdas berkualitas soleh di rumah itu harus ada terdiri satu bapak tiga ibu bapak berapa bapaknya berapa ibunya baru anaknya hebat iya bu saya ngomong gak sembarang ngomong saya ngomong ada dalilnya ibu jangan sewat dulu tadi kata saya apa kalau pengen anak cerdas berkualitas baik itu di rumah harus diperankan satu bapak tiga ibu apa dalilnya sahabat tanya ke Rasulullah siapa orang yang di dunia yang berhak paling wajib berbakti kepadanya ibumu siapa lagi rasul ibumu siapa lagi rasul ibumu lalu siapa ya rasul bapak mu ibumu 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 bapak mu ibu berapa bapak berapa berarti satu bapak sudah lebih satu bapak tiga ibu jadi kalau pengen nanti di rumah ini anak kita hebat di rumah harus berperan satu bapak tiga ibu buat mikirin waduh gimana ini eh bu dengerin kan saya bilangnya tiga ibu bukan tiga istri deh makanya dengerin tiga i bukan tiga istri kalau tiga istri namanya poligami poligami itu tidak boleh dibicarakan di depan perempuan tidak boleh sensitif sebab poligami tidak untuk dibicarakan tapi untuk dipraktekan bu apa maksudnya tiga ibu satu bapak kalau pengen punya anak sore dan berbuang di tas sarannya tiga ibu satu ibu kandung yang ikhlas dua ibu susu yang cerdas tiga ibu yang menjadi guru mendidik anak di usia emas agar anak menjadi generasi yang berkualitas itu apa tadi ingat gak halo aromanya gak didengar ini ya udah pernah al-fatihah al-fatihah alhamdulillah bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah ibu yang iya ikat amin kita doainya emang udah senyang sih ya yang udah jam 12 kita kan makan lama ya itu ya terariamente juho ya berapa ibunya Berapa ibunya Bapaknya Ibu satu apa Dua Satu Ibu kandungnya Ikhlas Dua ibu susu yang Tuntas Tiga ibu yang cerdas Mendidik anak di usia emas Agar menjadi generasi soleh-soleh Yang berkualitas Amin ya Rabbal Alamin Keterangannya bagaimana Nanti kalau ada lagi acara Nah Itu ya Ben Insya Allah Mudah-mudahan ada berkahnya Kita doa mudah-mudahan Semua yang hadir disini panjang umur Sehat Amin ya Rabbal Alamin Kita angkat tangan sejenak Mari kita berdoa khususnya untuk Ibu Nur Hasanah yang sedang habil Mudah-mudahan Allah sehatkan kehamilannya Dan Allah berikan kewajaran Ketika melahirannya Amin ya Rabbal Alamin Bismillahirrahmanirrahim Astagfirullahaladzim 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 Lata Alhamdu ya Allah Ya Maulana Ya Ma'bud Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin Wa ala risayidina Muhammadin Fil awalin wal akhirin Wassalim wa rabbi allahu Tabaraka wa ta'ala Anbu'l ashabati Rasulullah Ajma'in Amin ya Allah Ya Rabbal Alamin Amd al-Nain Amd al-Shakirin Amd al-Yuafini Amahu wa yukaafi'u Masjidah Ya Rabbana Laka alhamdu Kama yambagi Lijalari Wa kiyal-Karim Wa al-A'udhimi Sultan Ya Hanan Ya Manan Ya Hayyatayum Ya Darjalali Wa Likram Allahumma inna Nas'aluka Ya Allah Ya Ahadu Ya Samadu Ya Malam Ya Lidualab Yuladu Walam Ya Kullahu Bufu'an Ahad Ya Allah Ya Rahman Ya Rahim Kami mohon Kepada murid Tepat mulia ini Ya Allah Kabulkanlah Doa kami Dan berikan Ijabah Atas semua Permintaan kami Ya Allah Kami mohon Kepadamu Ampuni Dosa-dosa kami Ampuni Segala kesalahan kami Maafkan semua Yang telah kami lakukan Yang tidak berkenan Darimu Ya Allah Ya Allah Berikan kepada kami Kemuliaan dunia Dan akhirah Berikan kepada keluarga kami Kemuliaan dunia Dan akhirah Berikan kami Keturunan yang Solih dan solihan Jangan kau titipkan Kepada kami Keturunan yang telah Menjadi musuh-musuh kami Ya Allah Musuhmu Musuh Rasulmu Dan musuh Semua umat-umat Islam Ya Allah Berikan kepada kami Keturunan yang Cerdas Keturunan yang Berkualitas Keturunan yang Mampu Menjujung tinggi Nama keluarga Agama Musuh dan bangsa Ya Allah Kami mohon kepadamu Dengan berkah Kemuliaan acara ini Berikan kesehatan Atas hamilnya Ibu Nur Hasanah Dan berikan kewajaran Lahirnya Ketika ia melahirkan Putra atau Putrinya Ya Allah Dan kami akan Kepadanya Keturunan yang Keturunan yang Ambuli Dosa kami Maafkan Kesalahan kami Hanya kepadamu Kami mohon Dan Kepadamu Kami minta Rabbana Daka Berminna Inna Kedas Semi'ul Alim Kudub Alayna Ya Maulana Inna Tawab Rahim Rabbana Adina Fid Dunya Asana Wafil Akhirati Hasana Wafil Akhirat Binar Wassalamuala Alaykum Sayyidina Muhammad Wa alaykum Sayyidina Wabarakatuh